Ketua Posyandu Garuda I Belimbing Raya, Kecamatan Murung Podak, optimis mendapat hasil terbaik dalam penilaian lomba Posyandu tingkat Kabupaten Tabalong tahun 2024. Pasalnya berkat inovasi yang dijalankan, cakupan kerja Posyandu berhasil ditingkatkan. Hal tersebut diungkapkan Ketua Posyandu Garuda I Keluran Belimbing Raya, Rini Widya Astuti, diselap penilaian lomba Posyandu selasa 27 Februari 2024 tadi. Rini mengaku optimis Posyandu Garuda I akan mendapat hasil terbaik dalam lomba Posyandu tahun ini, terlebih saat ini pihaknya telah menghadirkan inovasi kurabah atau kunjungan rumah balita. Lalu inovasi tersebut Posyandu Garuda I yang memiliki 10 kader saat ini mampu menjangkau 175 balita dan 4 ibu hamil. Inovasi saya yaitu kurabah tadi, kurabah itu yaitu kunjungan rumah balita yang tidak pernah hadir ke Posyandu. Selama beberapa bulan karena dia alasannya dengan alasan tadi malu karena anaknya timbangannya tidak naik-naik. Jadi kalau selama kami kurabah itu cukupan kerja kami biasanya yang kehadiran cuma 20% jadi bertambah 80%. Sementara itu, Camat Murumpudak Abdul Wahid juga mengaku sangat optimis Posyandu Garuda I Kelurahan Bliming Raya dapat menghasilkan penilaian terbaik. Pasalnya selain memiliki inovasi yang tepat, Posyandu Garuda I juga memiliki kader-kader yang kompeten. Juga inovasi-inovasi yang mereka lakukan, usaha kesehatan berbasis masyarakat di Garuda I itu sangat mempunyai kalau kami nilai. Seperti itu, terutama dari kader unggulannya yaitu Ibu Rimi Widyastuti. Beliau ini sangat menguasai berkenaan dengan usaha-usaha kesehatan berbasis masyarakat. Terutama untuk penanganan masalah gizi, masalah pengukuran dan penimbangan bayi atau berita di dalam setiap kegiatan Posyandu. Abdul Wahid menambahkan sebelum menetapkan Posyandu Garuda I sebagai perwakilan Kecamatan Merumpudak, pihak yang telah melakukan beberapa penilaian dari beberapa Posyandu melalui tim Kecamatan, Puskesmas, dan Kadir Pembangunan Manusia. Ghazali Rahman, TV Tabalong melaporkan.